Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Syed Abdullah tak membantah membagikan 175 ribu paket sembako dan uang pada warga di Masjid di Sumeneb, Madura. Syed menyebut uang tersebut bagian dari zakat malnya. Syed Abdullah tak menampik soal pembagian amplop berisi 100 ribu rupiah yang dilakukan di Masjid di Sumeneb, Madura. Syed menyatakan masjid tersebut adalah milik orang tuanya. Syed juga menyatakan tudingan pembagian amplop sebagai politik uang tidak tepat karena dilakukan di luar masa kampanye. Pembagian uang itu dan pembagian sembako adalah bagian dari gotong royong yang dilakukan DPP PDI Perjuangan Semadura dan juga bekerjasama dengan aparatur desa, tentu dalam hal ini kepala desa. Dibagikannya kepada siapa? Kepada masyarakat yang tanda kutip di bawah garis kemiskinan yaitu yang miskin ekstrim. Sebanyak berapa? Totalnya 175 ribu di berbagai media sudah dimuat sih kalau itu. Dan plus uang. Nah uangnya itu kebetulan dibagi di titik di mana kebetulan masjidnya masjid orang tua saya. Apakah itu melanggar kampanye? Ini bukan waktunya kampanye. Apakah itu melanggar pencalonan? Calek pun, pencalekan juga belum. Bahwa ya hadirlah kalau dibanggil MKD. Ya saya ngomong MKD ini zakat saya, kalau saya nggak boleh zakat kira-kira seperti apa kan begitu aja penjelasan di MKD. Terima kasih.